Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik Oke Kemarin masih ingat pelajarannya apa? Tentang apa kemarin? Tentang jaman pra-aksara Ingat ya? Ya Nah sebelum kita memulai pelajaran Murtu hari ini Mas Naji silahkan dipimpin untuk berdoa Bagaimana? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Irohbil alamin Arrohmanirrohi Baliki al-umiti Iyakana Sekarang dibuka semua bukunya ya Untuk materi atau pelajaran selanjutnya Pertemuan ketiga Yaitu tentang ASEAN Ada yang pernah dengar tentang ASEAN? Mungkin dari kalian Ada yang pernah Kalian Definisikan apa artinya tetangga Tetangga itu apa sih? Tetangga itu adalah Kalau dirumah kan Tetangga itu adalah orang yang Di sebelah rumah Tentang Sampai kanan Tentang Di depan Di depan rumah Itu namanya Tetang Tentang Terus Di situ Mana lagi Di sana lagi Suarjo Di sana lagi Bawang Nah Negara Indonesia Juga punya tetangga Salah satunya Yang biasanya Di Upin-Ipin Malaysia Ya Malaysia Satunya lagi Di Apa itu namanya? Thailand Nah Tetangga-tetangganya Tetangga-tetangganya Indonesia itu Namanya ASEAN 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 ini Ada Ketanjangannya Ada Dia itu Bahasa Inggris ASEAN Of South Is ASEAN Nation Belum-belum itu ya Masih Agak susah Jadi ASEAN ini Adalah Suatu Organisasi Negara Negara Indonesia Thailand Malaysia Banyak Nah Itu Membentuk Jadi satu Pada tahun 1967 Nah Kan Kalian belum Melahir ya Nah Pada saat ini ASEAN ini Sudah mempunyai Sepuluh Negara Jadi anggotanya ASEAN itu Ada Sepuluh Negara Nah Antara lain Yaitu Ini Nah Pertama Yaitu Indonesia Mata Uang Indonesia Apa Ada yang Tahu Terus Ibu Negara Negaranya Presiden 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 Kita Siapa Sama Agama Yang Agama Indonesia Yang Misalkan Ada berapa Lima Ada Bindu Muda Kristen Islam Komodil Ada apa Jat Bindu Islam Kristen Komodil 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 Itu Indonesia Ini Merupakan Anggota Dari Organisasi ASEAN Terus Habis itu Selanjutnya Yaitu Brunei Ada yang Pernah Dengan Brunei Brunei Darussalam Brunei Darussalam Ini Ibu Kotanya Pandar Seri Kawan Ulangi Pandar Seri Kawan Ulangi Pandar Seri Kawan Ulangi Pandar Seri Seri Kawan Ya Pandar Seri Kawan Kalau Kepala Negaranya Kan Kalau Di Indonesia Itu Kan Presiden Ya Kalau Di Sana Itu Raja Sultan Namanya Sultan Terus Mata Uangnya Di sana Itu Bukan Rupiah Tapi Dolar Dolar Mata 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 Uangnya Itu Apa Lujur Ini Mata Peso Apa Mata Uangnya Peso Terus Habis itu Kepala Kepala Sama 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 Presiden Kalau Yang Tadi Kan Sutan Ya Kalau Yang Filipina Ini Sama Indonesia Presiden Terus Selanjutnya Kita Selanjutnya Lagi Ke Kamboja Ini Bukotanya Namanya Pompen Urat Pompen Lucu Nah Bahasanya Desainnya Itu Namanya Bahasa Hammer Hammer Di Apa Itu Namanya Di Kamboja Ini Dijuluki Negara Seribu Jambi Soalnya Banyak Banyak Jambi Di Banyak Di Banyak Di Banyak Di Indonesia Terus Disana Kan Kalau Ini Tadi Presiden Kalau Yang Di Kamboja Itu Namanya Kerajaan Kerajaan Kaya Di TV TV Selanjutnya Laos Laos Kalau Di rumah Bungu Kalau Di Siling Laos Negara Ibu Katanya Yaitu Fianti 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 Mata Di Kalau Kalau Di Kip Laos Kepala Kerbau Sama Ka Indonesia Jadi Apa Presiden Presiden Lus Di Sana Itu Banyak Banyak Sumber berdaya tembaga kaya besi nah ini negara Upin Ipin apa lagi? walaupun aku tanya apa? walaupun mata uangnya? singgit kalau di Upin Ipin, 2 singgit kan itu ya? ada yang sekalian di sini? 2 singgit 2 singgit terus bahasanya disana itu bahasa Melayu biasanya gimana kalau UB ngomong 2 singgit nah itu bahasa Melayu apalagi gimana UB kalau ngomong nah disana itu bukan presiden disana itu sultan tua jadi disana itu pemerintah kesepan senggit nah gitu lagi susah terus selanjutnya itu Myanmar ini bubatannya harus susah ini namanya Naiki Diaw apa? Naiki Diaw berlagi? Naiki Diaw berlagi lagi? Naiki Diaw berlagi? Naiki Diaw terus disana itu sama kayak Indonesia ya bentuk bentuk pemerintahannya itu sama kayak Indonesia yaitu? Tereh 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 Mata uangnya bukan rupiah Mata uangnya Tereh Tereh nah disana itu di apa itu namanya di Myanmar ini banyak sekali kayak gas alam terus habis itu disana itu banyak juga memproduksi pakaian pakaian yang bagus-bagus biasanya di Indonesia itu belinya itu di Myanmar kebanyakan terus habis itu disana itu juga banyak bertanamnya kayak di sini ya nah selanjutnya itu Singapura Singapura biasanya kalau Singapura itu nambahnya apa? patung singa patung singa yang apa itu namanya akhirnya? tahu nah disana itu ibu kotanya juga Singapura soalnya Singapura ini kecil sekali lebih kecil dari Pulau Jawa kecil sekali tapi orang-orangnya disana itu negara maju karena orang-orangnya disana pinter-pinter sekolahnya tinggi terus habis itu sekolahnya tinggi terus mereka juga pinter nyari uang disana orangnya kaya-kaya nah mata uangnya misalnya do do dolar disana itu belinya Singapura apa negaranya itu sama kayak di Indonesia apa? Presiden disana itu juga banyak industri pabrik-pabrik gitu disana itu makanya negara maju jadi disana itu apa meskipun eh luas wilayahnya itu kecil tapi disana itu orangnya itu hebat-hebat terkuat-kuat daripada di Indonesia terus disana itu juga pinter perdagang jadi mereka mereka disana itu apa sistem perdagangnya itu bagus sekali hanya orang-orang Indonesia yang menjual peragang-peragangnya kesana karena misalnya itu apa yang namanya juga laku itu Thailand 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 ini ibu kotanya bang 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 kalau 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 mau ikat-ingat ikat mangkok itu loh ini mangkok mangkok itu kan ibu kotanya kan Thailand terus habis itu eh kepala negaranya yaitu presiden presiden terus habis itu warta uangnya bolat nah selanjutnya yaitu pietinya ibu kotanya hanon apa hanon ulangi lagi hanon ulangi lagi hanon ulangi lagi terus habis itu mata uangnya yaitu dong 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 bisanya itu banyak sekali ketani ketat petani petani saya juga banyak terus kepala pemerintahnya sama kayak di Indonesia yaitu presiden 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 Nah, untuk selanjutnya yaitu dikerjakan ya bukunya yang tadi saya kasih soal Nanti saya kasih pertanyaan harus bisa jawab ya Dikerjakan dulu Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 negara-negara di Asia di review lagi tadi negara Asia ada berapa? 10 ada 10 salah satunya yaitu negara kita negara Indonesia dengan mata uang Rupiah kalau Malaysia Rupiah jadi sekian dulu untuk pelajaran kali ini apabila ada kurangnya ibu mohon maaf oh iya ada tambahan untuk minggu depan ada PR ya dikerjakan LKS halaman 27 mengerti? sekian dari ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati